Saya kira bakalan terbang bagus nih Aduh-duh Jatuh lagi bos Aduh Hujan bro Saya ini baru habis meraut Menyelesaikan layangan gapangan Gini ya Badolan malang Pas selesai langsung hujan Oke tanpa review kerangka Ini kan ya gapangan Seperti biasa lah artinya ya teman-teman Karena hujan jadi kita gak bisa rekaman Dan kita langsung saja menuju ke proses Prakitanya teman-teman Di belakang itu ada layangan koang dadar Kalian kalau belum nonton bisa ditonton ya Dan juga samping kita ini ada layangan kubus Atau kotak juga Karena di dalam gak ada tempat kita taruh disini saja Karena plastik kan juga gak bakalan rusak Oke langsung saja Kita menuju ke proses prakitanya ya Tuh udah deras tuh ya Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi sebenarnya ini gak terlalu kaku dan gak terlalu lentur juga seperti biasa saya buatnya teman teman karena di bagian apa namanya di bagian ujung sahap itu kita buat lentur jadi bentuk sahapnya bisa jadi seperti itu kalian bisa lihat sendiri karena ini nih yang maksud saya yang lentur di ujung itu bagian ini nih nah kalian atau kamu buatnya yang lenturnya di ujung sama seperti saya ya oke karena sudah sore ini dan habis hujan juga dan keadaan rumah juga becek dan kotor tentunya mungkin saya akan beres-beres rumah dulu teman-teman nanti malam mungkin kita akan tukuh biar suasananya agak sedikit bersih dan tenang tentunya oke biasanya kalau ruangan atau tempat kerja kotor saya itu paling gak bisa kerja teman-teman atau gimana gitu rasanya kan oke maka dari itu saya akan beres-beres seluruh rumah dulu ya mantap selamat menikmati 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 bentar ya gini nih spotnya ya bos ya kalau sekali nuncap gapangan saya ini bakalan langsung kotor dan langsung habis ya kena lumpur layangannya jadi saya harap ini layangan bisa terbang dengan langsung tanpa setelah apa-apa karena di rumah sudah saya perhitungkan bos ya mulai dari berat atas berat bawah dan yang lainnya untuk tali gochi saya juga masih bereksperimen itu ada dua di atas dan yang dibawah saya ikat di bagian sini nih di atas kepala celepuknya Oke jadi ya sebenarnya sih sederhana bos ya enggak terlalu berlebihan apalagi mewah ya sesuai dengan moto channel ini pelayang ala padarnya hahaha oke yuk gas aja ya Aduh bener aja bos apa yang saya katakan kan belum aja naik bos sudah nyangkut tuh di sana tuh layangannya tuh yang kuning tuh nah yang saya bingungkan bagaimana caranya ngambil nih bos aduh parah sih kayaknya sih tadi layangan itu kurang jongkok ya jongkok atau jongkok ya Oke itu dia layangannya sudah saya bersihkan tadi di sungai di bawah sana karena ada sungai nah maka dari itu kita gas langsung sekarang ya kayaknya itu layangan terlalu berat kepala eh bukan terlalu berat bokong kayaknya ya teman-teman ya tadi pas naik dia enggak sempet terbang tinggi jadi dia itu langsung muter tuh kan jadi kotor kan untung saya bawa bambu nih bos Nah jadi ini kita fungsikan nanti sebagai pemberat kita potong tuh setengahnya ya Oke kita tambahkan segini aja ya nih enggak terlalu berat sih cuman cukup lah kita ikat di sini nanti kalau layangan kamu juga seperti itu tadi kalian bisa lihat kan tuh dia muter-muter bos ngeri ya kalau layangan muter-muter nah sekarang saya coba pasangkan pemberat sebesar ini panjangnya kurang lebih cuman 25 cm-an ya semoga aja bisa bisa gini nih bisa terbang nih ya nih ya pemberatnya kalian bisa lihat tuh enggak terlalu panjang sih tapi ya cari aman aja bos ya yang penting layangannya bisa terbang dulu ya sekarang kita gas ya Ben selamat menikmati apes bos asli hari ini sial total layangan padahal sudah terbang kalian bisa lihat pitanya malah putus aduh malah putus pitanya bos dan ini juga berlubang tadi adik saya suruh megang sana berlubang salah info dia malah dilepas duluan mungkin kita akan pulang dulu kali ya pulang dulu deh kita betulin ulang lagi padahal sudah mau terbang oke sekarang kita sudah sampai di rumah ini nunggu angin dulu bro layangannya ini sudah dibetulkan pakai pita baru dan juga untuk lubangnya ini bolongannya kita tambah pakai solasi atau apa namanya lakban bening ya teman-teman oke sambil nunggu angin tapi sekarang cuaca sudah mulai panas tapi anginnya saja yang belum datang nih bos kita tunggu sebentar ya aduh cukup melelahkan ya apalagi layangannya tidak mau terbang yang asli capek betul bos lebang oke bro tangannya agak sedikit miring nih miringnya ke kiri ya dari tadi muternya ke kiri terus tuh tuh kan aduh saya kira bakalan terbang bagus nih aduh aduh ya jatuh lagi bos aduh masih miring ternyata bentar deh semoga pekak-pekaknya gak marah bos tapi enggak sih kayaknya oke betulin lagi sedikit ya miring ke kiri dia oke bro miringnya cuma segini aja ya enggak lebih sih sebenarnya sedikit tapi tuh bisa lihat kan ya gas nih kita terbangkan ya disyang mang lebang nah ini yang saya mau nih bos kelihatan gak itu ya tapi tinggi nih bentar saya zoom ya iki selamat menikmati akhirnya bisa terbang ya bro ya aduh panas sekali nih berapa kali setel itu lebih dari 3 kali bahkan hampir 5 kali setel ya bisalah terbang ya teman teman jadi kesimpulannya kalau kalian gak skip dari tadi jadi pas kita penyetelan tuh mungkin kalau kendala layangan kalian sama mungkin terapkan saja hal yang sama karena layangan gapangan juga rata-rata sama yang paling penting itu ada di keseimbangan jadi antara beban yang di atas dan beban yang di bawah itu yang terpenting bos ya walaupun layangannya gak terlalu rapi-rapi amat gak terlalu bagus-bagus amat kalau layangannya kalian buat seimbang dan presisi pasti bisa terbang itulah intinya untuk layangan pemula lah tentunya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati